Intro Rekomendasi striker pengganti Michel Cagas, mesin gol asal Pantai Gading, PSS Sleman berani tebus? Lini serang PSS Sleman hingga pekan ke-9 Liga 1 masih bermasalah, sosok striker asal Brazil, Michel Cagas tak kunjung mencetak gol untuk PSS Sleman. Di prediksi PSS Sleman akan membuang Michel Cagas pada bursa transfer paru musim, PSS Sleman tentu membutuhkan penyerang yang lebih gacor untuk menambah daya gedor tim. Apalagi PSS Sleman memiliki gelandang pengatur serangan yang tampil ciamik, yakni Zee Valente, Zee Valente membutuhkan striker yang bisa menjadi tandemnya di lini serang PSS Sleman. Beberapa nama penyerang direkomendasikan untuk PSS Sleman sebagai pengganti Michel Cagas, dilansir tribunwo.com dari akun Instagram at Liga Garis Bawah Dagelan pada Senin, tanggal 12 September tahun 2022, rekomendasi striker untuk PSS Sleman dapat diketahui. Awalnya seorang pendukung PSS Sleman, Slemania menanyakan rekomendasi pengganti Michel Cagas. Pemilik akun memberikan saran sosok penyerang asal Pantai Gading bernama Sergei Sdebel. Selain itu, pemilik akun siap membantu membuju Sergei Sdebel untuk mau bergabung PSS Sleman. Kendati demikian, pemilik akun ragu PSS Sleman mau menebus Sergei Sdebel, mengingat, PSS Sleman bukanlah klub yang jor-joran dalam pembelian pemain baru. Sergei Sdebel merupakan pemain di klub kasta tertinggi Liga Kazakhstan, yakni Tobol Kostanai, musim lalu Sergei Sdebel menjadi mesin gol mematikan di Liga Armenia. Dalam dua klub berbeda di Liga Armenia, Sergei Sdebel mengoleksi 22 gol dalam 34 pertandingan. Menarik dinantikan evaluasi apa yang bakal dilakukan oleh tim pelatih PSS Sleman menyikapi masih mandulnya Michel Cagas.